di beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupload video tentang SMPS Gajun mulai dari bahan yang dibutuhkan sampai dengan uji coba mungkin bagi yang belum sempat nonton, nanti setelah nonton video ini bisa cari di menu video channel ini atau juga nanti akan saya taruh link di deskripsi video dan untuk di video kali ini saya akan membagikan untuk skema penyambungannya jadi buat kalian yang memang ingin membuat SMPS ini agar lebih mudah lagi dalam merakitnya oke sebelumnya bagi kalian yang baru mampir di channel ini channel ini berisi tentang dunia elektronik ya jadi buat kalian yang belum subscribe saya silahkan untuk klik tombol subscribe nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari channel ini oke jadi tunggu apa lagi? subscribe sekarang ya bro dan untuk SMPS jenis Gajun ini ya atau SMPS dengan topologi FBT ini menggunakan modul Gajun sebagai rangkaian PWM nya untuk lebih mudahnya yaitu modul Gajun ini berfungsi untuk mengatur kinerja dari SMPS ini ya dan untuk di modul Gajun nya sendiri ini terdapat 3 kabel ya dan untuk penyambungannya bisa langsung saja lihat di gambar ini dan untuk saran saja di modul Gajun nya ini terdapat resistor dengan nilai 0,22 ohm ya jadi untuk resistornya yang ini yang sebelumnya nilainya 2 Watt saya sarankan untuk menggantinya dengan Watt yang lebih tinggi ya bisa menggunakan resistor dengan nilai 0,22 ohm 5 Watt ya jadi untuk resistornya resistor kapur dan untuk penyambungan di trafo feritnya ini terdapat pin-pin ya yang saya beri angka 1 sampai dengan nomor 6 untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat saja video saya tentang melilih trafo ferit ya untuk videonya saya akan taruh di sini selamat menikmati dan untuk di bagian outputnya di sini kita harus menggunakan dioda khusus ya yaitu dengan dioda ultra fast dan kebetulan yang saya gunakan di skema ini saya menggunakan dengan seri Moore 1560 atau bisa juga menggunakan Moore 3060 ya lalu untuk elko di bagian output setelah dioda ultra fast bisa menggunakan elko dengan nilai 470 mikro farad sampai dengan 2200 mikro farad dan untuk voltase harus ya atau wajib menggunakan voltase yang tinggi minimal 100 volt ya untuk voltasenya dan untuk mengatur tegahan output yang kita inginkan kita bisa memutar VR atau trimport di bagian modul gacunnya ya untuk lebih tepatnya di sini dan perhatikan untuk memutarnya saya sarankan jangan melebihi dari jarum jam 12 ya mengingat kemampuan dari trafo faradnya oke sebenarnya sampai di sini dalam kita merakit selama dalam perakitan sudah benar ya ini sudah bisa digunakan atau sudah bisa untuk menghidupkan sebuah power amplifier dan untuk rangkaian tambahan yang bisa juga kita tambahkan juga bisa tidak yaitu rangkaian opto kopler yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan ya atau juga membatasi tegangan yang kita perlukan atau yang kita inginkan ya jadi di sini untuk komponen utamanya yaitu IC ya dengan seri PC817 dan juga dioda Yenner untuk dioda Yenner ini tergantung kebutuhan atau tergantung dengan berapa voltase yang kita inginkan sebagai contoh jika kita menginginkan tegangan tiap CT nya yaitu 48 volt kita bisa menggunakan dioda Yenner 24 volt dengan jumlah 4 buah ya oke disini kita bisa tambahkan untuk LED indikatornya kita perlukan LED bisa menggunakan yang 3mm atau 5mm ya untuk tahanannya kita bisa menggunakan 4K7 dan utamakan menggunakan resistor yang 2W oke sampai disini silahkan pahami dan cermati untuk skema paling sederhana membuat SMPS gajun ini ya oke dan bagi kalian yang memang ingin merakit SMPS ini saya sarankan untuk selalu berhati-hati dan utamakan keselamatan ya karena ya tahu sendiri untuk SMPS ini yang kita olah adalah tegangan dari PLN bahkan ketika tegangan PLN tersebut sudah masuk pada rangkaian penyearah di SMPS ini akan lebih berbahaya lagi daripada tegangan di listrik PLN ya jadi selalu utamakan keselamatan dan safety ya karena di project ini sedikit berbahaya oke mungkin sekian terima kasih yang belum subscribe silahkan klik lingkaran ini untuk subscribe dan untuk video saya yang lain bisa klik di sisi kanan layar oke terima kasih sudah nonton sampai selesai dan thank you selamat menikmati